Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk saudaraku semuanya Salam dari saya Kisah Perang Alam Di kesempatan kali ini saya ingin Memberikan pernyataan bagi beberapa saudara kita Yang dalam hal ini bertanya dengan pertanyaan yang kurang lebih sama Mereka itu membandingkan antara pakar spiritual yang satu Dengan pakar spiritual yang lain Padahal secara ilmu spiritual hal ini tidak diperbolehkan Karena setiap pakar spiritual memang mempunyai tata cara tersendiri Berkenaan dengan masalah keilmuan Untuk pertanyaannya kurang lebih semacam ini Mengapa Kisah Perang Alam tidak membagikan pusaka kerejekian gratis Seperti pakar spiritual lain Namun seperti biasanya sebelum saya membahasakan hal ini Saya senantiasa berdoa kepada Sang Yang Sejati Tuhan Yang Mbak Esa Agar senantiasa melimpahkan kenikmatan, kerejekian dan apa yang menjadi Hajat bagi saudaraku semuanya Dikabulkan oleh Gusti Penguasaning Jagat Tuhan Yang Mbak Esa Berbicara mengenai masalah sedekah Kita bersedekah itu ada tata caranya Dan mana hal yang harus disedekahkan Jika niatnya hanya sedekah pusaka kerejekian gratis Dalam hal ini semua orang bisa Tidak harus pakar spiritual Namun pertanyaannya kali ini Apakah pusaka tersebut bisa dimanfaatkan untuk kerejekian ataupun tidaknya Karena begini Ketika saudaraku diberikan sebuah pusaka gratis Kemudian saudaraku bukan seorang pelaku spiritual Dalam hal ini saudaraku ingin membagikan energinya Pastinya kan bingung Wah ini kalau cuma benda saja Kalau tidak bisa dimanfaatkan hal tersebut percuma Maka dari hal tersebut yang paling terpenting adalah Bagaimana caranya untuk membuka kepekaan spiritual Agar bisa memanfaatkan benda spiritual tersebut Menurut saya hal tersebut yang paling terpenting Dalam hal ini bukan masalah gratisan ataupun bagaimana Namun anda ini ada yang membimbing secara spiritual Untuk mendapatkan manfaatnya dalam hal kerejekian atau tidak Karena tidak bisa disamakan dengan membagikan barang elektronik Yang tidak perlu proses spiritual Sahabatku ini saudaraku ini pastinya menginginkan sesuatu yang gratis Apakah hal tersebut salah? Sebenarnya tidak ada yang salah mengenai hal ini Namun yang perlu ditekankan bahwasannya Tahapan ilmu spiritual itu bukan hanya sebatas memiliki benda spiritual saja Namun harus ada seseorang yang mampu untuk membangkitkan energi spiritual tersebut Dan mohon maaf saya mengatakan hal ini Ketika membangkitkan energi spiritual yang pastinya ada lelaku yang dijalankan Apakah dengan membaca wirid? Apakah dengan melakukan puja mantra? Kemudian menyiapkan beberapa uborampe? Apakah candu turki? Apakah kayu gaharu? Ataukah minyak mistik dan lainnya? Dan hal tersebut memang secara administratif ya ada biayanya Jadi kita tidak memungkiri bahwasannya hal tersebut yang memang harus dijalankan Jika yang dibantu satu orang ya itu wajar Namun ketika berbagi-bagi pusaka gratis kira-kira sebanyak 10 orang Hal tersebut menurut saya tidak mungkin Tidak mungkinnya karena yang pertama waktu untuk mewirid Waktu untuk membangkitkan energi spiritual yang pastinya itu membutuhkan waktu yang cukup lama Dan jika pakar spiritual yang Anda datang itu merupakan Mohon maaf saya mengatakan hal ini pakar spiritual yang cukup terkenal Yang cukup dikagumi oleh beberapa kalangan Pastinya kliennya itu cukup banyak Jadi harus mewaspadi akan hal ini Waktu yang tersisa memang dikhususkan untuk beberapa klien Yang sudah cocok dengan produk spiritual yang pakar spiritual tersebut sarankan Jadi untuk sahabatku semuanya jangan khawatir Jika dalam hal ini saudaraku belum mampu untuk memaharkan agama spiritual apapun Apakah jimat penglarisan dan lainnya Untuk tahapan awalan sudah saya buatkan beberapa video amalan spiritual yang berkenaan dengan masalah kerejekian Jadi cukup sekian penjelasan kali ini Dan saya harap saudaraku paham akan hal ini Kurang lebihnya saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Salam sejahtera untuk saudaraku semuanya Salam dari saya Kisah Perang Alam Terima kasih telah menonton!